Sejumlah bahan bumbu dapur di Pasar Badak Pandeglang mengalami kenaikan harga cukup signifikan sejak beberapa hari terakhir. Akibatnya omset para pedagang menurun. Kenaikan harga 100% lebih terjadi pada cabai rawit oranya. Saat ini dijual Rp120.000 dari harga sebelumnya Rp32.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp80.000 dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sementara bawang merah dijual seharga Rp60.000 dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Tomat dari harga Rp5.000 kini dijual Rp20.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga terjadi sejak tiga hari terakhir akibat petani gagal panen. Akibatnya pembeli pun terpaksa mengurangi barang belanjaan mereka. Ini kenaikannya. Apa aja bu? Dari cabai oran, cabai oran itu dari harga Rp32.000, sekarang udah nyampe Rp120.000. Rp120.000. Selain itu? Cabai merah juga sama, dari harga Rp25.000, sekarang Rp80.000. Ada yang lain nggak? Baung merah nih yang paling parah. Baung merah biasa kita Rp20.000 ya, sekarang jadi Rp60.000. Itu kenaikan yang bertahap apa? Sekaligus lagi? Sekaligus ini, Pak. Sekaligus nggak bertahap lagi, ini semua. Kenapa diru? Saya juara yang sempat di rumah. Ini kan, pembelajaran pertama kan cabai. Biasanya juga merasa gimana itu, perhatian lah. Untung kecil kan, gitu kan. Kalau bisa buat pemerintah, mengarmalin lagi aja lah hari. Biasanya beli berapa? Sehari? Sehari saya habis, dimas. Kalau sekarang? Sekarang paling pengenalan.